5 sayuran ini bikin berat badan cepat turun cocok buat temen-temen sobat ambiar yang sedang melakukan diet penurunan berat badannya makanan ini sayuran ini cocok juga buat temen-temen dijadikan sarapan sehat Oke kita langsung aja teman-teman ke pembahasan sayuran apa aja ya sarapan sehat ini kenapa bisa menyebabkan penurunan berat badan karena sayuran sehat itu bisa meningkatkan sistem metabolisme tubuh banyak dari kita teman-teman itu masih malas untuk menyentap sayuran di pagi hari padahal sayuran ini bisa menjadi sumber energi meningkatkan kesehatan tubuh terutama bagi teman-teman yang sedang berlihat menurunkan berat badan tak perlu sayuran yang susah-susah teman-teman ini ada beberapa sayuran yang mudah ditemukan yang membuat berat badan cepat turun teman-teman kita langsung aja ke pembahasannya Oke teman-teman yang pertama adalah sayur bayam Oke ini teman-teman gambarnya seperti ini bayam ya teman-teman ini daun bayam ini mudah ditemukan dan harganya relatif murah sayuran bayam ini bisa diolah menjadi beragam masakan bahkan dibuat jus semutis atau sayur kuah beding untuk sarapan yang enak teman-teman sayuran hijau bayam ini terkenal sebagai makanan sehat yang punya segudang manfaat bayam ini mengandung kalsium juga vitamin A potasium bayam juga berguna untuk meningkatkan metabolisme pada tubuh dalam proses penurunan berat badan selain itu juga bayam itu mengandung banyak zat besi teman-teman bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi di masa pertumbuhan terutama untuk anak-anak dan juga untuk manula juga selalu meningkatkan kekuatan dari tulang selain itu teman-teman bayam ini juga rendah kalori jadi teman-teman kalau 100 gram daun bayam itu itu kisaran kalorinya itu sangat sedikit teman-teman cuma 23 sampai 26 kalori seperti pembahasan sebelumnya teman-teman kalau kita sedang program diet maksimal dalam sehari itu kalorinya kurang lebih kita sesuai umur dan tinggi badannya kalau standarnya orang Indonesia ya 1300-an gitu lah teman-teman ya kalau dibawah 1200 itu memang sangat cepat tapi juga kita juga harus melihat kecukupan gisi yang berada dalam tubuh kita next aja kita biasanya bayam ini kita jadikan omelette kalau enggak ya itu teman-teman bayam jadi kukus bersama telur dan itu bisa juga menjadi rolade teman-teman pernah denger rolade kan Oke next kita ke sayuran yang kedua teman-teman ini yang sangat bagus juga untuk program diet penurunan berat badan yaitu brokoli brokoli ini seperti ini teman-teman banyak sekali olehan-olahan brokoli tapi sebaiknya teman-teman kalau teman-teman sedang program diet brokoli jangan diolah dengan banyak minyak karena itu juga mengandung banyak kolesterol dan kalau bisa akhirnya minyak juga minyak yang bagus ya teman-teman disarankan minyak yang emang kadar kolesterol dan kadar kanunnya tinggi teman-teman apa rendah maaf rendah ini brokoli ini teman-teman mudah ditemukan teman-teman di pasar di kota atau di desa brokoli ini sangat mudah didapatkan brokoli ini bermanfaat meningkatkan sistem metabolisme karena sayuran hijau yang bernama brokoli ini teman-teman ini mengandung glukorapanin kenal apa itu gluro glukorapanin ini membantu mengembalikan metabolisme pada tubuh agar lebih seimbang teman-teman ayo rajin mengkonsumsi brokoli karena bisa menurunkan kadar gula darah juga mengurangi risiko berbagai penyakit penuaan dan usia jadi teman-teman bisa awet mudah kalau makan brokoli ini sayuran yang brokoli ini kalau dikonsumsi saat diet itu sangat rendah juga karena per 100 gram teman-teman kandungannya sekitar 34 kalori saja selain itu kandungan dari brokoli ada vitamin C yang mencegah tubuh tidak gampang sakit oke kita next yang berikutnya teman-teman yaitu adalah mentimun seperti ini gambar mentimun teman-teman sangat mudah ditemukan kan tanaman apa sayuran mentimun ini sering kita menjadikan santapan lalapan sebagai pelengkap berbagai makanan kalau teman-teman suka makan pecel lele pecel ayam itu kan pasti ada sayuran pelengkap yang itu namanya timun karena ini dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan dapat juga menorong menolong dalam penurunan berat badan ternyata mentimun ini juga bagus untuk mendorong berat badan agar lebih cepat turun kalori yang terkandung itu lebih rendah daripada dua sayuran sebelumnya teman-teman 100 gram mentimun itu kandungannya hanya 15 kalori saja selain itu kandungan air dapat membuat tubuh lebih segar di pagi hari tak ketinggalan teman-teman kandungan kalium yang ada dalam mentimun ini bisa menjadi pengganti buah di pagi hari jadi teman-teman kalau butuh buah mentimun juga menjadi satu alternatif dan juga mudah penyajiannya Oke next kita ke yang keempat teman-teman itu cabe teman-teman ya ternyata cabe itu bisa menurunkan berat badan ya ini karena menu cabe ini bisa memberikan dorongan tambahan rasa terhadap menu sarapan ini beberapa penelitian berdasarkan berdasarkan riset teman-temannya dari beberapa sumber nih bahwa cabe ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh serta meningkatkan oksidasi lemak jadi lemak bisa lebih gampang larut teman-teman membuat tubuh terasa lebih hangat dan panas setiap kali teman-teman teman-teman makan cabe rasa hangat temen ini teman-teman dapat membakar kalori hingga 100 kalori jika teman-teman kuat dengan rasa pedas dan cabe ini setiap 500 gramnya itu membakar kurang lebih 100 kalori ya demikian teman-teman oke next kita langsung ke sayuran yang terakhir teman-teman ya sayuran terakhir ini seperti ini teman-teman yaitu namanya daun seledri ya seledri ini bisa sering kita temukan buat bahkan kalau kita makan bakso itu ada daun seledri juga ya seledri seledri ini ini memiliki rendah kalori dan karbohidrat daun seledri sama seperti mentimun teman-teman teman-teman jadi khasiatnya sampai sama seperti mentimun ini cocok dijadikan jus teman-teman ya daun seledri ini juga untuk penderita hipertensi bisa juga dengan mudah menurunkan kadar tekanan darah teman-teman sayuran seledri ini terkenal karena antioksidannya cukup tinggi selain itu berbagai vitamin di seledri itu lebih banyak teman-teman ada vitamin K vitamin B6 dan vitamin C juga terdapat dalam daun seledri ini setiap 100 gram daun seledri kalorinya sangat rendah teman-teman cuma 16 kalori daun seledri ini juga bisa menjadi cadangan nutrisi agar tubuh tidak gampang lapar atau lemah oke teman-teman itu ada lima buah sayuran yang bisa membantu teman-teman untuk menurunkan berat badan mari kita pakai buah yang mana sayuran yang mana teman-teman demikian teman-teman terima kasih udah nyasih video dari kita semoga diet yang sedang teman-teman lakukan tetap berhasil dengan cepat ya kita bertemu di video-video berikutnya dengan tips kesehatan lainnya sampai jumpa dadah